Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Sekarang lo telfon Arief, tanyain di mana duitnya. Eh, pakai yang teruk. Tadi aja lo pura-pura. Butuh juga ternyata. Siapa yang gak butuh duit? Udah buruk. Iya. Pak Ando. Irfan. Arief tuh kemana sih? Apa dia di kamarnya ya? Kok dari tadi gak keliatan? Halo, Rev. Eh, uangnya Papa Chandra itu udah balik ke rumah kan? Iya. Udah dibawa kesini. Cuma udah dimasukin berangkas. Yaudah. Lo ambil ya? Orang gila. Gimana caranya? Dimasukin ke berangkas, Van. Gue gak punya kuncinya. Udah, lo tenang aja. Gue ada kunci duplikatnya. Lo ambil ke gue, ya? Enggak, 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 enggak. Tetep gue gak mau. Resipnya terlalu gede kalo gue ketahuan. Abis gue disini. Arief. Halo, Rev. Rev. Kenapa? Matiin lagi sialan. Kamu tuh lagi ngapain? Oh, abis nelfon temen, Bu. Kenapa ya? Iya, kamu kan dari tadi gak keluar kamar. Ibu khawatir aja takut kamu sakit. Kalau kamu baik-baik aja yaudah. Gak apa-apa kok, Bu. Yaudah ya. Gak bers tuh, roh suruhan lo. Udah, lo anterin gue ketemu sama dia. Apaan tuh? Ini kunci duplikat yang udah gue persiapkan jauh-jauh hari. Gue takut kejadian begini bakal kejadian. Gila lo ya, untung gue gak kayaknya lo. Untung gak kayaknya? Lo juga sama aja, kita satu pabrik. Udah, ayo, jalan gue. Makasih ya, Fitz. Syek, 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 tunggu dulu. Tunggu dulu, Syek. Kasih aku kesempatan. Maafin aku ya, aku janji. Aku ngerubah semua siap skip aku ya. Enggak, Mas. Mungkin aku akan maafin kamu kalau kamu mencenguk Bu Aminah di rumah sakit. Tapi apa? Kamu malah dateng ke rumah aku, Mas. Kamu tuh laki-laki egois. Kamu tuh cuma mikirin diri kamu sendiri. Sekarang kamu pergi dari sini. Pergi dari hidup aku, Mas. Aku gak mau punya urusan apa-apa lagi sama kamu. Enggak, enggak. Sayang, Sayang, Sayang. Sayang dengerin aku, Sayang. Enggak. Kamu pergi sekarang. Pergi. Sayang dengerin aku. Enggak mungkin bisa hidup tanpa kamu. Enggak mungkin aku bisa hidup tanpa anak kita, Sayang. Pergi, Mas. Enggak kamu pergi sekarang. Enggak. Mana tuh si Arif? Kok gak keluar juga? Devano. Ngapain dia kesini, ha? Ngapain dia ketemu Devano? Ibu gak suka. Pokoknya ibu gak mau liat Devano lagi. Tolong, Riff. Baik, Bu. Sayang-sayang tolong kasih aku. Enggak mau. Kamu pergi. Kamu ini bener-bener gak tau diri, ya? Pergi kamu. Pergi! Udah. Ibu bawa Devano masuk aja. Biar aku yang berfarangin. Devano. Devano. Ayo, Sayang. Lo cowok brengsek. Ngapain lo kesini? Hah? Masih berani lo disini. Lo sekarang pergi. Jangan ganggu Devano lagi. Pergi gak lo? Lo ngapain Van kesini? Udah gila lo. Lo kenapa muterin telepon dari gue? Hah? Sekarang tugas lo pergi ke berangkas. Lo ambil uang lo isi di kopor. Ini kuncinya. Kalau lo gak, gue gak akan segen-segen. Gue bisa ngelakuin hal-hal yang lo gak pikirin. Gue tau lu siapa. Gue tau Mila. Gue tau bilisiasnya. Udah numasih ya. Ubác bill muốn lo asabi istin. Udah pengen rugukan. Udah. Terima kasih. Dengan semua uang yang kamu punya sekarang. Kamu bisa cari cahaya manapun yang kamu suka. Tapi kenapa kamu harus datangin aku lagi? Aku kesini. Aku mau kamu berhenti kerja. Kamu gak usah jadi penjahit lagi. Kamu cari kerjaan lain. Oh, emangnya kenapa? Pekerjaan ini kan halal. Bukan itu masalahnya, Mila. Ada orang yang gak bisa aku percaya. Dia... Dia bisa nyakitin kamu. Aku khawatir kamu kenapa-napa. Arief. Aku bisa jaga diri aku sendiri. Jadi kamu jangan ikut campur lagi. Mila, please percaya sama aku. Orang ini benar-benar bahaya. Dia bisa datang kapan aja. Aku gak mau kamu kenapa-napa. Ini kamu terima uang ini. Kamu berhenti kerja di sini. Kamu cari konterakan baru. Kamu ganti nomor. Pokoknya kamu harus ngilang. Percaya sama aku, Mil. Ini demi keselamatan kamu. Eh, bang. Pokok. Lu semua aku tuh tau nih. Kemarin nih waktu gue ngelain penjahat. Wih. Ame banget. Ini penjahat dateng. Gebuk. Gue ngeles. Gebuk lagi. Gue ngeles. Dia jatuh. Gue betuk. Sampai gue kolongin. Gue kayak Cristian Ronaldo. Shot. Woh. Keren gak tuh gue? Gara-gara lo sama Ribo. Gue jadi ngadang duit. Gue tuh satria berdarah dingin. Kalau ada yang lawan. Set, set, set. Wih. Kagak bisa diem. Kayak. Iya, matang. Hebat emang dia. Gak nyangka gue. Gak percuma badan lo. Kayak kulkas dua pintu. Tapi lo hebat. Bang. Lo kagak usah muji dah. Eh. Nih, nih. Semua udah pada tau termasuk saya. Kalau lo itu biangkeladi. Lo sama adek lo tuh. Eh. Kalau gue ketemu adek gue, Defano. Gue sikat. Gue gak terima ibu dikituin. Gue doain, ya. Adeknya dia nih. Si Defano. Biar kena ajab. Amin. Eh. Mantok. Kita pergi aja deh. Takut kena azab, ya. 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 Sebenernya gue nyesel. Gue udah bikin sakit hati ibu. Gue udah kecewain ibu. Lo liat hidup gue. Di gelandangan. Gue gak punya apa-apa rumah diambil, Tok. Gue yakin, Tok. Defano baka kena azab. Ngomong aja lo kayak tukang obat. Emang ngomong mah enak. Tapi emang iya lo bener. Lo aja kagak bener. Tok. Beda, Tok. Gue gak usah bahas-bahas yang dulu. Lain dulu, lain sekarang. Lo liat buka gue. Lo liat, liat. Liat. Udah bercahaya, kan? Udah insah, Tok. Ngapain, Mas Alvan? Akhir banget sama si Mantok. Udah, udah. Lo udah ngopi belum? Belum sih. Udah, udah. Udah lah. Ren, Ren. Sini, Ren. Tolong bikinin kopi lah untuk Mantok. Bikin kopi buat Mantok. Suruh aja dibuat sendiri. Wih, lem, mbak. Amal dikit apa? Biar mbak-mbak cakep. Muka gue lo liat. Udah cakep. Ya. Jadi, sorry. Gue buka pembantu. Ini bang bikin kopi doang. Mangat siang, Bang Mantok. Eh, siang, Bang. Ada yang bisa dibantu? Mobil saya mau gue maklum. Sudah tua. Ayo, saya liat, ya. Ayo, saya liat, ya. Gimana duitnya? Borok. Gagal. Gagal? Tau siapa yang gagal. Rido sama Mantok. Emang Rido, ya? Itu anak bener-bener ya, Sial, ya? Selalu bikin kita sesara. Selalu jadi pengacau. Gagal anak umut itu, kita gak jadi kaya. Masih tinggal di bengkelan panas ini. Awas itu anak. Liat aja. Saya akan bales dia. Terima kasih. 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 Arif. Terima kasih. 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 terima kasih.